Halo semuanya, kami dari kelompok 2, disini kami akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab korupsi. Anggota kami terdiri dari Aminan Indra, NIM 003, Anissa, NIM 004, dan Anas Wahyu Muslimah dengan NIM 005. Juniadi Suwartojo pada 1997 menyatakan bahwa korupsi ialah tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menyelagunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pengurutan penerimaan, dan pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran, kekayaan, penyimpanan kekayaan, serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan negara atau masyarakat. Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi tiga yaitu faktor umum, internal, dan eksternal. Faktor umum terdiri dari faktor pribadi manusia yaitu lemahnya moralitas yang membuat seseorang gampang tergoda oleh gaya hidup konsumtif, tamak, dan ingin memiliki kekayaan berlebihan yang menghantarkannya kepada tindakan korupsi. Faktor keluarga dan masyarakat yaitu perilaku korupsi yang terjadi karena dorongan keluarga dan pandangan masyarakat memiliki kecenderungan menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Faktor ekonomi dan politik yaitu lemahnya kontrol sosial terhadap korupsi mengakibatkan praktek-praktek korupsi bisa bertumbuh kembang secara luasnya di tangga masyarakat menurut Kasono dan Indah Sri Utari pada 2011. Faktor organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan, kurangnya akuntabilitas dari organisasi, lemahnya sistem pengandalian, manajemen, dan pengawasan membuka peluang bagi perbuatan korupsi dalam sebuah organisasi. Ya, selanjutnya yaitu faktor impenan. Beberapa pernyataan ahli yang disimpulkan ke beberapa poin sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peninggalan pemerintah kolonial. Yang kedua yaitu kemiskinan dan ketidaksamahan. Yang ketiga yaitu keci yang rendah. Yang keempat yaitu persepsi yang popular. Yang kelima yaitu pengaturan yang berdele-dele. Yang keenam yaitu pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Faktor internal juga dibagi menjadi dua aspek yaitu yang pertama aspek perilaku individu yang terdiri dari sifat tamah atau rakus manusia. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Aspek yang kedua yaitu sosial keluarga. Menurut kaum bahwa Fio Lewis, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi. Mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Faktor internal berdasarkan hasil penelitian dari squad. Terdapat delapan faktor penyetel terjadinya perilaku korupsi. Yang pertama yaitu tradition. Atau nilai suatu perilaku sebagai budaya atau kebiasaan. Yang kedua yaitu self-direction. Yaitu bebas, tidak terikat dengan aturan. Yang ketiga yaitu stimulation. Mengambil resiko untuk kesenangan. Yang keempat yaitu achievement. Menekankan keberhasilan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kelima ada power. Menekankan menjadi kaya dan orang lain mengikuti keendaknya. Yang keenam yaitu confirmity. Mengikuti apa yang dianjurkan, dikerjakan, atau dilakukan sebagian besar orang di lingkungannya. Yang ketujuh yaitu security. Yaitu mengutamakan keamanan diri sendiri. Yang kedelapan yaitu hedonisme. Menekankan kesenangan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal penyebab korupsi. Pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku dapat dilinci menjadi Yang pertama, dilihat dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. A. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. B. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. C. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam korupsi. D. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. D. Dalam rentang kehidupan akan kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itulah membuka ruang bagi seseorang untuk mengandung jalan pintas diantaranya dengan melakukan tindak korupsi. Yang ketiga dari aspek politis. Instabilitas politik, kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. 4. Dari aspek organisasi Penyebabnya antara lain A. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar C. Kurang memadainya sistem akuntabilitas D. Kelemahan sistem pengendalian manajemen E. Lemahnya pengawasan Yang kelima dari aspek peraturan perundang-undangan Dapat disebabkan oleh A. Padanya peraturan perundang-undangan yang monolistik Yang hanya menguntungkan kerabat dan dalam tanda kutip konco-konco presiden B. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai C. Peraturan kurang disosialisasikan D. Sanksi yang terlalu ringan E. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang dulu Dan F. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir dari aspek pengawasan Dapat disebabkan oleh Yang pertama adanya tumpang tindik pengawasan pada berbagai instansi Selanjutnya kurang profesionalismenya pengawas Lalu kurang adanya koordinasi antar pengawas Dan kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri Penjelasan kami seputar faktor penyebab korupsi tadi didukung oleh beberapa literatur yang tertera Ya itulah penjelasan kami seputar faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi Semoga videonya bermanfaat Dan mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video kami Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton